Karena sholat-sholat itu jumlahnya 17 rokaat Subuh 2, Johor 2, Asar 2 Sadar, sadar Johor 2, Asar 2, Maghrib 3, Isa 4 Ini parah ini Ini parah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Selamat siang, selamat sore Dan selamat malam dunia tipu-tipu Video ini sempat saya upload Satu tahun yang lalu Namun karena ada kendala teknis Terpaksa saya hapus Dan saya temukan lagi hari ini Kesaksian pendeta Joshua Yang mengaku dulu adalah mantan muslim Mengaku sebagai seorang murtadin Dan dia ini di videonya teman-teman Mengaku sebagai anaknya kiai Tapi menyebutkan sholat duhur itu dua rokaat Terus sholat asyar itu dua rokaat Katanya ya Semoga saja lah jemaatnya menonton video ini Agar jemaatnya tahu bahwa pendeta ini tukang tipu Pendeta ini tukang ngebul Dan juga semoga saja ada polisi yang menonton video ini Karena orang ini juga mengaku Pernah membakar gereja Kita langsung simak videonya teman-teman Tahun 1999 Saya lah yang membakar gereja GPIB Kampung Lio Depo Bahkan saya pernah mendengar suara hamba Tuhannya Sampai stres Dan disitu ada pondok pesantren Ya Di diberikan Kampung Lio Depo Nah setiap saya membakar gereja Saya tuh selalu survei tempatnya dulu Saya diem di tempat Derekan saya Pak Habib Hasan Kalau gak salah ya Namanya tuh Sekarang bintu di Aramahum Saya nginep disitu Saya tidur disitu Saya survei Nah ketika saya survei Keadaan aman Baru saya kerahkan santri Saya untuk membakar Nah kenapa saya kerahkan santri Sebab kalau saya Saya bakar sendiri Ya polisi pasti nangkep saya Memang saya provokatornya Tapi saya sekarang puji Tuhan Gak ditangkap polisi Tapi ditangkap Yesus Ya ini buat Pak Polisi Sudah mengaku sebagai provokator Dan sudah mengaku sebagai Otak pembakaran gereja Tangkap orang ini ya Semoga ada polisi yang menonton Kita lanjut teman-teman Saya di jama Tuhan Yesus Ketika habis sholat Isa 4 rokaat Karena sholat-sholat Itu jumlahnya 17 rokaat Subuh 2 Johor 2 Asar 2 Sadar sadar Johor 2 Asar 2 Maghrib 3 Isa 4 Ini ada tanpa rugi Silahkan Itu ya Jelas ya Di video kesaksiannya Teman-teman Menyebutkan Duhur 2 Asar 2 Maghrib 3 Isa 4 Jadi Yang dua rokaat itu Ada tiga waktu Subuh Zuhur Dan juga Asar Menurut Kesaksian pendeta Tukang bohong Tukang ngibul ini ya Semoga saja lah jemaatnya menonton Dan beberapa saat kemudian Saya masuk teman-teman Tanpa rugi Ya Selamat pagi Pak Yosua Pastor Cornelius Selamat pagi Selamat pagi Pak Tanpa rugi Ya silahkan Ya Boleh saya bertanya kepada Pastor Yosua Silahkan Silahkan pak Ya baik Kalau boleh tahu Pak Pastor Yosua Pak Pastor Yosua Lulusan Pondok Pesantren mana pak Alfi Korea Cilebut Alfi Korea Alfi Korea Enggak saya mau tanya dulu Dari mana ini Islam berkrisis Saya dari Dari muslim Saya dari muslim Apa tanya seperti itu Enggak cuma Cuma begini saja Bapak Bapak Yosua Ini kan Mengaku Mengaku Mantan muslim Cuma ingin tahu Saya cuma ingin tahu Betul enggak Bapak ini betul-betul Dari muslim Kan gitu Enggak cuma Cuma ingin tahu Bapak Betul-betul lulusan Pondok Pesantren sana Berarti betul Bapak betul-betul Mantan muslim Kan seperti itu Nah Tadi Bapak mengatakan Tadi Bapak mengatakan Ya Tadi Bapak mengatakan Solat juhur Dua rokaat pak 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 Anda yang salah dengar Subuh dua rokaat Juhur empat rokaat Coba diperhatikan lagi Diulang lagi Kesaksian saya lihat Dari ulang Jadi kalau dari mana Juhur empat rokaat Anda yang bilang Tadi Ini Ini teman-teman Masih ada videonya ya Sudah salah Sudah Dungu Nyolot pula Gak mau disalahkan Bapak yang bilang Kalau zuhur Dua rokaat Empat rokaat Enggak ada Saya bilang Dengar lagi nanti Videonya Ya Itu sudah dikatakan Sama Pak Yusua Empat rokaat Duhur Nanti ditonton lagi Tonton lagi Dizalat Dizalat Iya gak apa-apa lah pak Mungkin Bapak salah ngomong Tadi Tadi Bapak bilang Dua rokaat Asyar dua rokaat Gitu loh Dua rokaat Saya bilang Makanya diulang lagi Saya bilang Saya gak mungkin Menyebut itu Anda 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 Memfitnah saya Supaya saya itu Dikliklekan Tidak seperti itu Dari ulang Maka yang anda dengerin Asyar empat rokaat Juhur empat rokaat Subuh dua rokaat Magrib tiga rokaat Isah empat rokaat Semuanya jumlahnya Totalnya 17 rokaat Ah Bapak Bapak ini bisa ketawa sendiri Kalau Kalau rekomannya Diputar ulang Nanti Saya yakin Bapak ketawa sendiri Nanti Silahkan Dibutar ulang Ini yang teman-teman Di awal Jelas-jelas Mengatakan Duhur itu Dua rokaat Asyar itu Dua rokaat Setelah ditanya Nyolot pula Gak mau mengakui Kesalahan Memang pendeta ini Spesialis Teman-teman Spesialis Ngibul Semoga saja Jemaatnya menonton Orang ini mengaku Lulusan pondok pesantren Alfikoryah Katanya Tapi kalau saya Tidak yakin Dan saya yakin Orang ini adalah Pendusta Pembohong Pengibul Penipu Karena orang ini Mengatakan bahwa Innad-dina'indallahil-islam Itu Adalah hadith Katanya Hahaha Pendeta Yosua Ya Yang Kurang pede Atau Mungkin Kurang yakin Dengan imannya Sehingga Harus Berpakaian Ala-ala muslim Seperti itu Ya Teman-teman Mohon maaf Apabila ada silap kata Salam Akal Sehat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati